Halo semua, Bapak-Ibu sekalian dan teman-teman yang sudah datang dan dapat menghadiri atau melihat webinar ini. Perkenalkan, nama saya Bagas dari KKN PPM UGM Bendosari 2021. Saya di sini akan mengadakan webinar dan menjelaskan tentang proses pemilahan sampah sebagai salah satu program kerja dari KKN PPM UGM Bendosari 2021. Semoga kita selalu senantiasa sehat dalam kondisi pandemi ini dan tetap berada di rumah. Bapak-Ibu sekalian, yang akan saya jelaskan pertama adalah jenis-jenis sampah. Seperti yang Bapak-Ibu ketahui, bahwa sampah itu memiliki banyak jenis dan masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang jenis-jenis dan pengelompokan sampah. Sampah yang paling umum ditemukan itu ada dua, yaitu sampah kering atau sampahan organik dan sampah basah atau sampah organik. Sampah kering adalah sampah yang dapat disimpan dalam waktu yang lama tanpa terunai. Jadi contohnya itu adalah plastik, logam, karet, kain, dan yang lain-lain. Jadi sampah ini dapat disimpan secara lama tanpa perlu perhatian khusus, sehingga ketika disimpan pun tidak akan terurai. Dan proses perurai ini juga membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan untuk sampah basah, sampah basah ini umumnya sangat cepat untuk terdekomposisi atau terurai. Contohnya yaitu adalah buah, ampas jus atau kopi, sisa makanan, dan daunan dan kayu. Sampah ini karena mudah terurai, jadi tidak baik untuk disimpan secara lama di kondisi rumah tangga. Jadi lebih baik sampah ini langsung dibuang ke tempat sampah luar di luar rumah. Nah yang ketiga adalah sampah medis. Sampah ini adalah sampah non-B3, jadi non-berbahaya dan beracun, namun juga mengandung cairan tubuh. Contohnya itu adalah perban, popok, pembalut, dan seluruh material yang mengandung cairan tubuh yang meliputi darah, ingus, urin, ludah atau saliva, dan juga fesis. Jadi sampah ini tidak boleh dijadikan satu dengan sampah organik. Karena sampah ini mengandung cairan tubuh yang berpotensi untuk menyebarkan penyakit. Selanjutnya adalah ada sampah konstruksi, yaitu sampah yang mengandung bahan konstruksi misalnya debu, abu, serpihan kaca, patahan batu-bata, dan kerikil. Selain itu juga ada sampah elektronik. Sampah elektronik ini adalah sampah yang mengandung bahan elektronik. Jadi seluruh bahan elektronik, seluruh bahan yang memiliki komponen elektronik itu masuknya ke sampah elektronik, bukan sampah anorganik. Contohnya itu misalnya kabel, handphone, jam tangan, lampu, dan remote. Bisa juga jenis-jenis lain seperti televisi, mainan anak-anak, mainan anak-anak yang menggunakan elektronik itu juga masuk ke sampah elektronik. Nah, jenis sampah yang terakhir itu adalah sampah B3. Sampah ini adalah sampah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya. Nah, bahan beracun dan berbahaya ini umumnya itu berbentuk bahan kimia. Jadi misalnya kosmetik, kosmetik banyak mengandung bahan kimia. Jadi sampah ini tidak boleh dimasukkan ke dalam sampah anorganik, apalagi sampah organik, karena ini akan mencemari lingkungan. Aki dan oli juga tidak boleh dimasukkan ke situ, tapi harus dimasukkan ke B3 karena bersifat kimiawi. Larutan pembersih juga, cat atau pewarna juga. Jadi sampah-sampah sejenisnya termasuk misalnya jarum suntik itu harus dimasukkan ke dalam sampah B3 karena sangat berbahaya. Baik, begitu tadi pengelompokan jenis-jenis sampah. Yang selanjutnya akan dijelaskan adalah pembungkusan sampah. Jadi pembungkusan sampah itu menggunakan, umumnya menggunakan dua bahan, yaitu bahan pertama itu plastik, bahan kedua itu adalah koran. Bahan plastik digunakan pada sampah yang dapat didaur ulang sebagai non-konsumsi, jadi yang tidak untuk dimakan. Contohnya itu adalah sampah kering, konstruksi, elektronik, dan B3. Sedangkan koran itu digunakan pada sampah organik, sampah basah, dan sampah medis. Mengapa harus dibedakan? Karena ketika proses daur ulang, apabila misalnya sampah basah itu dibungkus dengan plastik, maka nantinya akan terdapat mikroplastik, plastik berukuran sangat kecil, yang itu bisa lolos di proses daur ulang. Jadi karena ada beberapa sampah basah yang dapat digunakan untuk pakan, ada yang dapat digunakan untuk diolah kembali, begitu, nah ketika mereka dibungkus oleh plastik, sampah plastik itu akan diikut ke proses daur ulang tersebut, sehingga ketika nanti sudah didaur ulang, plastiknya menjadi berukuran sangat kecil-sangat kecil, dan ketika itu dikonsumsi kembali oleh misalnya oleh ternak, atau oleh manusia, itu akan berbahaya bagi kesehatan. Nah untuk sampah medis kenapa juga dimasukkan ke koran? Karena koran ini mudah untuk diidentifikasi sebagai sesuatu yang penting. Dan sampah medis itu salah satu jenis sampah yang prioritasnya tinggi. Karena ada banyak dan tajam di sampah medis dan sangat berbahaya. Jadi dibutuhkan koran sebagai pembeda dari sampah-sampah lainnya. Jikapun tidak ada koran, sampah basah ini bisa dibungkus oleh daun pisang. Sedangkan sampah medis ini boleh dibungkus oleh plastik, asalkan tetap diberi penanda plus atau cross berwarna merah menggunakan spidol. Penanda ini bisa dipasang di plastik sampah dengan menggunakan kertas yang di-staples ke plastik pembungkusnya. Sedangkan untuk sampah B3, B3 ini juga harus dilakukan hal yang sama, diberikan penanda menggunakan kertas dan staples, dan diberikan tulisan B3. Jadi agar petugas kebersihan dapat mengidentifikasi sampah dengan mudah. Selanjutnya adalah pengelombokan sampah berdasarkan tempat sampahnya. Nah di sini ada contoh yaitu 4 tempat sampah yang biasanya digunakan di Indonesia. Tempat sampah ini meliputi tempat sampah organik, tempat sampah anorganik, tempat sampah kertas, dan tempat sampah B3. Tempat sampah organik umumnya berwarna hijau, anorganik umumnya berwarna kuning, kertas berwarna biru, dan B3 berwarna merah. Jika seluruh tempat sampah berwarna sama, biasanya akan ada tulisan di mana apa jenis tempat sampah tersebut, apakah itu organik, anorganik, kertas, ataupun B3. Jadi tetap cek tulisan yang ada di tempat sampah tersebut. Untuk tempat sampah organik yang berwarna hijau, jenis sampah harus hanya berupa sampah organik. Sedangkan untuk tempat sampah anorganik, jenis sampahnya ini bisa berupa sampah anorganik, dan sampah konstruksi. Untuk tempat sampah yang berwarna biru, yaitu tempat sampah kertas, tempat sampah ini hanya berupa, hanya harus menempungi sampah berupa, kertas, karton, palet, dan seginisnya. Jadi tempat sampah khusus untuk bahan hasil olahan kayu. Jadi kertas, karton, palet, triplek, boleh juga dimasukkan ke tempat sampah berwarna biru ini. Dan untuk B3, ini bisa dimasukkan oleh sampah B3, sampah medis, dan sampah elektronik. Ini untuk kategori yang tempat sampah. Selanjutnya adalah kategori 3-4 sampah. Jadi tempat sampah organik tetap organik, anorganik ini tetap anorganik dan konstruksi, dan B3 ini juga tetap B3 medis elektronik. Nah, untuk sampah kertas nanti dimasukkan ke organik. Dimasukkan ke tempat sampah organik yang berwarna hijau, karena meskipun perurayan kertas dan sejadisnya itu agak lama, tapi itu tidak terlalu lama seperti anorganik. Jadi masih bisa diolah lagi untuk lebih cepat terurainya. Selanjutnya yang paling umum itu adalah dua tempat sampah, yaitu yang hijau dan yang kuning, organik dan anorganik. Jadi tetap untuk tempat sampah yang organik, itu cuma sampah organik saja, termasuk kertas dan sejenisnya. Sedangkan anorganik ini bisa dimasukkan sampah anorganik, sampah konstruksi, sampah B3 medis, dan sampah elektronik. Nah, tapi karena pengelopokan ini cukup kurang, jadi tetap pembukusan sampah tetap harus mengikuti ketentuan ini. Ketentuan pembukusan sampah, plastik atau koran, dan keterangan jenis sampah apa yang dimasukkan ke situ. Karena meskipun sampah B3 medis dan elektronik ini bisa dimasukkan ke anorganik, jika tidak diberi label, maka sampah-sampah ini akan dapat salah untuk di daur ulang. Jadi ada kesalahan proses daur ulang di sampah ini jika tidak diberi label. Jadi tetap harus dibuatkan label, pembukusannya itu sesuai ketentuan yang tadi, dan boleh setelah dilakukan itu, boleh dimasukkan ke sampah anorganik. Untuk satu tempat sampah saja, ini juga berlaku sedemikian rupa, sehingga sampah itu harus dibungkus dengan baik, diberi label semuanya, baru dimasukkan ke satu jenis tempat sampah itu, yaitu tempat sampah umum. Begitu. Nah itu tadi proses pengelompokan sampah. Selanjutnya adalah proses pembuangan sampah. Dan tempat pembuangannya. Jadi yang pertama, itu ada tempat sampah dalam rumah. Sebagai tempat sampah pertama dari limbah atau sampah rumah tangga. Nah, di dalam rumah itu diperlukan adanya tempat sampah bukan hanya satu, jadi harus lebih dari satu. Bahkan sangat dianjurkan agar setiap ruangan itu memiliki tempat sampah. Nah, dari tempat sampah dalam rumah tersebut, jika tempat sampah sudah penuh ataupun belum penuh sesuai jadwalnya, maka tempat sampah dalam rumah tersebut harus dikosongkan agar tidak menjadi sumber penyakit, dan sampah-sampah tersebut dikosongkan ke tempat sampah luar rumah yang ukurannya harus jauh lebih besar dari total tempat sampah yang ada di dalam rumah. Nah, tempat sampah luar rumah ini diperlukan agar petugas kebersihan dapat secara mudah untuk membawa sampah dari tempat sampah rumah tangga itu ke tempat penampungan sementara. Nah, jadi tempat sampah luar rumah ini juga harus penting dimiliki agar masyarakat dapat membuang sampah secara benar, secara baik, jadi tidak membuangnya di sungai ataupun di tanah orang begitu, jadi tetap dibuang di tempat sampah bagian luar rumah yang akhirnya nanti dibawa ke tempat penampungan sementara oleh petugas kebersihan. Nah, tempat penampungan sementara ini adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah-sampah tersebut diolah atau didaur ulang. Nah, dari setelah proses seleksi dan sebagainya, bagi sampah-sampah yang dapat didaur ulang, maka mereka akan didaur ulang. Bagi tempat sampah yang membutuhkan proses lebih lanjut agar lebih mudah terurai, akan diproses. dan bagi sampah yang sudah tidak dapat didaur ulang ataupun mudah terurai, itu biasanya akan langsung ke tempat penampungan akhir. Nah, tempat penampungan akhir ini adalah tempat penampungan sampah tahap akhir di mana setiap sampah, jadi umumnya yang sudah sampai ke TPA ini, itu adalah sampah yang mudah terurai. Nah, jadi sampah-sampah ini ditimbun di tanam dalam tanah, dilalui ditimbun dengan tanah. Ini adalah proses pembuangan sampah. Nah, dampaknya bagi ketidakadisiplinan pembukusan dan pemilahan sampah itu ada banyak. Tiga di antaranya, yaitu yang pertama, mengancam kesehatan atau hidup petugas kebersihan. Jadi, banyak sampah yang tidak dikelompokkan dengan baik, itu akan menyebabkan ancaman kesehatan terhadap petugas kebersihan. Misalnya, biasanya jarum suntik hasil insulin, itu biasanya oleh masyarakat dibuang langsung digabung menjadi sampah anorganik, begitu kan, karena dari plastik. Nah, tapi karena petugas kebersihan itu ada beberapa yang menggunakan peralatan keamanan, begitu. Itu ada, tapi juga ada beberapa yang tidak menggunakan peralatan keamanan tersebut dan mereka menjadi terancam karena ada beberapa kasus di mana mereka itu terkena jarum suntik tersebut dan akhirnya berdarah. Nah, karena jarum suntik tersebut itu masuk ke Limba B3, dapat menyebarkan penyakit, jadi hal ini akan membahayakan kesehatan petugas kebersihan, gitu. Jadi, misalnya, ada banyak berbagai macam penyakit yang dapat disebarkan oleh jarum suntik, termasuk HIV atau AIDS, ada juga penyakit-penyakit lainnya, begitu. Jadi, tetap harus disiplin pembukusan dan pemilihan sampah agar tidak mengancam petugas kebersihan, karena mereka merupakan salah satu petugas esensial yang di masyarakat, agar lingkungan kita tetap menjadi bersih, begitu. Selanjutnya yang nomor dua, itu adalah ancaman mikroplastik yang masuk dalam konsumsi masyarakat. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, mikroplastik ini sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh masyarakat, termasuk juga oleh tenag yang nantinya akan dijadikan konsumsi oleh masyarakat, begitu. Jadi, untuk mencegah ini tetap pembukusan dari bahan organik itu tetap harus menggunakan koran, jika tidak harus menggunakan daun pisang. Jadi, tidak boleh menggunakan plastik. Nah, yang ketiga ini adalah proses daur ulang yang kurang baik. Nah, proses daur ulang yang kurang baik ini nanti akan mengancam kebersihan di lingkungan, dan kesehatan lingkungan. Biasanya proses daur ulang ini nantinya juga akan berefek pada misalnya keracunan makanan, atau mungkin penyakit-penyakit yang beredar di masyarakat. Ya, itu adalah beberapa dari dampak ketidakdisiplinan pembukusan dan pembukusan sampah. Selanjutnya adalah dampak ketidakdisiplinan pembuangan sampah. Jadi, ada beberapa. Di sini saya berikan tiga contoh. Yang pertama itu adalah wabah atau penyakit. Wabah atau penyakit ini, seperti yang sedang kita alami sekarang, itu dapat muncul dari tingkat kebersihan yang buruk. Nah, salah satu penyebabnya adalah pembuangan sampah yang tidak ada tempatnya. Jadi, Bapak-Ibu sekalian mohon untuk membuang sampah tetap di tempatnya, yaitu di tempat sampah. Bukan dibuang di sungai, danau, laut, ataupun tanah kosong begitu ya. Jangan dibuang di situ. Karena itu akan mencemari tanaman yang ada di sekitarnya, akan mencemari tumbuhan yang ada di sawah, dan sebagainya. Jadi, itu akan berdampak ke masyarakat sendiri. Nah, yang kedua ini ada pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini akibatnya itu akan banyak. Pencemaran lingkungan ini bisa akan mengakibatkan wabah atau penyakit, akan mengakibatkan bencana alam, seperti poin selanjutnya akan dijelaskan. Dan yang paling jelas adalah penurunan taraf hidup di masyarakat. Jadi, masyarakat mudah sakit, mudah, mudah, apa namanya, tidak enak badan, gitu. Karena ini dapat disebabkan oleh sampah di sekitarnya. Nah, yang terakhir ini adalah bencana alam. Bencana alam ini penyebabnya bisa natural, bisa alami, tapi di Indonesia itu pasti salah satu penyebabnya itu adalah pencemaran lingkungan tadi. Jadi, ada banyak sampah yang menumpuk di laut, ada banyak sampah yang menumpuk di sungai, terutama sungai, danau, di selokan, dan sebagainya. Jadi, misalnya ketika hujan deras muncul, datang, itu selokan menjadi terhambat atau arus air, volume air menjadi lebih banyak, itu akan menyebabkan banjir yang nantinya juga akan merugikan masyarakat sendiri, begitu. Jadi, mohon untuk tetap membuang sampah di tempat sampah dan bukan di tempat lainnya. Ya, itu presentasi dari saya mengenai proses pemilahan sampah. Semoga informasi yang diberikan kepada Bapak Ibu sekalian dapat bermanfaat sekali bagi Bapak Ibu sekalian, bagi masyarakat, dan teman-teman juga. Jadi, sekian dari saya untuk webinar ini. Terima kasih karena sudah datang dan melihat video webinar ini. Semoga kita selalu sehat dan tetap menggunakan masker, jaga kesehatan, dan tetap berada di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.